Halo penyala di seluruh Indonesia, selamat datang di episode terbaru Nyala Kelas, di mana kami akan menghadirkan berbagai wawasan, tips, dan pengetahuan terbaru untuk kalian. Kali ini, kita akan membahas mengenai masih seputar finansial nih. Kita akan bahas caranya berhemat, tapi tetap pakai pay later. Emang bisa? Pernah nggak sih kalian merasa pengeluaran lebih dari yang kita perkirakan? Pas ngecek saldo, tiba-tiba uangnya udah menguap gitu aja. Beli ini itu, bayar sana sini, terus-terusan ujung-ujungnya, waktu tanggal tua, dompet langsung kerasa kosong. Nah, makanya kali ini kita mau ngobrolin soal gimana caranya biar tetap bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dan menariknya, kita juga akan bahas soal pay later, yang udah jadi pilihan banyak orang untuk mengatasi kebutuhan finansial. By the way, ternyata pengguna pay later di Indonesia meningkat tajam loh. Hampir 18,4 juta pengguna di tahun 2023, menurut data dari Daily Social. Jujur aja, pay later itu sering banget jadi senjata untuk kita yang suka belanja, tapi nggak mau langsung habisin uang. Data dari kata data menunjukkan bahwa 45% pekerja muda di Indonesia menggunakan pay later untuk membeli produk lifestyle seperti fashion dan gadget. Nggak heran sih, soalnya barang idaman bisa langsung di-check out, tapi bayarnya nanti-nanti aja deh. Kesannya sih tanpa beban ya, tapi ini bisa jadi jebakan kalau kita nggak hati-hati. Karena ujung-ujungnya malah nambah hutang tanpa sadar kapan kita bisa melunasinya. Makanya, tips hemat pertama adalah selalu cek anggaran dahulu. Ini penting supaya kita tahu batas pengeluaran yang masih aman dan nggak keteteran di akhir bulan. Nah, di sini pentingnya bikin anggaran bulanan yang jelas. Percaya tahu nggak, survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60% pekerja muda Indonesia menghabiskan sebagian besar gaji mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Dan seringkali kita lupa untuk menyisikan uang untuk tabungan. Bayangkan, kalau kita nggak mengatur anggaran dengan bijak, kebutuhan pokok malah bisa tergeser. Saran dari kita sih, coba alokasikan ya separuh lah dari pendapatan kalian untuk kebutuhan yang benar-benar pokok. 30% sisanya ya untuk tambahan, termasuk kita alokasikan untuk membayar paylater. Sisanya baru untuk tabungan atau investasi. Ini penting banget, soalnya tanpa anggaran yang jelas, kita nggak tahu seberapa banyak kita bisa pakai paylater tanpa merugikan kebutuhan utama. Selain itu, pilih promo paylater yang tepat. Banyak platform paylater seperti Akulaku dan Credivo yang sering banget nawarin diskon atau cashback untuk penggunanya. Nah, data dari Credivo sendiri menyebutkan kalau sekitar 75% pengguna mereka memanfaatkan promo untuk berbelanja, yang ini sebenarnya bisa membantu pengeluaran jadi lebih hemat. Tapi jangan sampai impulsif ya. Pastikan bahwa barang yang kita beli benar-benar kita butuhkan. Bukan sekedar lapar mata. Kalau bisa dapat diskon atau cashback dari transaksi yang emang perlu, itu baru namanya strategi hemat yang efektif. Sekarang, untuk mencegah pengeluaran semakin besar, usahakan selalu setting pengingat tanggal jatuh tempo. Dari Data Fintech Association Indonesia, lebih dari 25% pengguna paylater pernah mengalami keterlambatan pembayaran dan akhirnya kena denda. Bayangin, denda-denda kecil ini kalau numpuk malah bikin pengeluaran semakin membengkak. Bayar tepat waktu itu kunci utama untuk menjaga agar keuangan tetap aman, karena bunga atau denda-denda kecil ini bisa ngerusak anggaran bulanan kita. Jangan lupa juga, coba bikin list prioritas barang yang benar-benar kita butuhin. Data dari iPrice menunjukkan bahwa kategori belanja paylater paling tinggi ada di kebutuhan lifestyle, terutama fashion dan elektronik. Tapi ingat, ada hal-hal yang lebih mendesak daripada barang-barang keinginan yang sebenarnya bisa ditunda. Kalau kita bisa bedakan antara needs dan wants, penggunaan paylater kita akan jauh lebih bijak dan nggak mengorbankan kebutuhan utama. Terus, ada baiknya juga untuk kita mengisikan waktu evaluasi pengeluaran bulanan. Coba catat apa saja yang udah kamu beli pakai paylater dan lihat mana yang benar-benar perlu atau hanya sekedar keinginan sesaat. Menurut survei dari iGrow, 70% pengguna paylater merasa pengeluaran mereka terkendali saat mereka mulai rutin mengevaluasi anggaran bulanan. Jadi, kalau kita merasa masih sering over budget nih, ini tandanya perlu evaluasi yang lebih dalam. Yang terakhir, konsistensi itu segalanya. Kebiasaan kita ngatur uang nggak bakal berguna kalau kita nggak konsisten. Data dari sebuah survei Jakpat menunjukkan bahwa 62% pekerja milenial di Indonesia merasa kesulitan untuk disiplin dalam mengatur keuangan. Mulai bulan ini yuk, buat komitmen dan jalani kebiasaan mengelola uang dengan lebih disiplin. Dengan paylater, kita bisa lebih fleksibel. Tapi kalau nggak hati-hati, semua kemudahan itu malah bisa jadi bumerang. Yuk, mulai kelola keuangan kita lebih bijak biar dompet aman dan mental pun tenang.